Terima kasih. Tentutan saja? Tidak menghadirkan saksi lagi? Jadi, tuntutan dari Jaksa Penghubungan dan seterusnya selanjutnya nanti ada Play Doi lagi. Kemarin Jilan katanya sempat mau dihadirkan saksi dari ulama terkenal. Kan agenda sudah lewat, karena tidak hadir, jadi Jaksa langsung memutuskan untuk kita masuk ke tuntutan. Tuntutan hari ini? Seperti dengan agenda beberapa hari yang lalu, hari ini tuntutan dari Jaksa Penghubungan. Sudah ada konservasi diombang sebelumnya? Karena sudah kemarin kan Perjalanan Penghubungan ditanyakan soal tuntutan yang akan seperti apa. Ini kan kewenangan Jaksa ya, jadi kita tunggu saja Jaksa mau menuntut berapa tahun, berapa pulang, terserah Jaksa. Oh, dari PNR sendiri ada penghubungan apa-apa? Iya, jadi tahapannya setelah tuntutan nanti akan ada pendelaan minggu depan. Jadi kita sudah siap air batin untuk all-out yang berasal. Oke, Bang, kalau menyesuaal saksi, yang kemarin kan sebenarnya sebelumnya harusnya ada saksi yang ada juga penghubungan agama itu. Tapi kenapa tidak hadir justru, sekarang tidak lagi tentu mendengar saksi ya? Iya, saksi minggu lalu kan nggak bisa hadir, karena ada yang terutama atas itu lagi di luar kota. Sebelumnya sudah konsum untuk hadir, tapi di luar kota. Jadi tahapannya langsung dilanjutkan ke tuntutan hari ini. Nggak ada pemanggilan untuk kesetiaan kalinya gitu, Bang? Kalau saksi itu kan dihadirkan oleh kita selagi kuasa hukum, jadi nggak ada lagi panggilan kita dilewarkan. Nah, saksinya kan akan meringankan? Sebetulnya minggu lalu itu saksi yang meringankan dari kita, tapi nggak hadir. Keterangannya itu nanti kita akan lakukan pada saat pembelaan, jadi sama aja. Ya, pada hari ini, hari Selasa sampai 13 Oktober 2015, agenda persidangan Redakwa Robi Abbas, yaitu pembacaan kentutan. Terdakwa kita tuntut, melanggar dakwaan pasal 296 KOHP, yaitu barang siap yang mempermudah perbuatan kabul dari orang lain kepada orang lain sebagai mata pencarian. Terhadap terdakwa kita lakukan penututan 1 tahun 4 bulan, kosong masa tahanan. Ada yang hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan? Untuk hal yang memberatkan, tindakan terdakwa, melanggar norma, lalu perkara tersebut menarik perhatian masyarakat, lalu perkara tersebut juga menjadi sorokan yang luas dari masyarakat. Sementara yang meringankan, yang bersamputan bertelukang dan menyesali perbuatan ini. Atas sukses tersebut, tadi terdakwa? Tim penasihat hukum terdakwa akan memberikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2015. Dengan tidak hadirnya SB dan TM, tidak memberatkan? Tidak ada masalah. Kami berkiatkan bahwa dakwaan yang kami bacakan maupun penututan sudah membuktikan bahwa yang bersamputan terbukti bersalah.